Metode akupunktur rambut ini sebenarnya hampir sama dengan metode akupunktur biasa. Sebelum menjalani terapi, terapis biasanya memeriksa lebih dulu bagian-bagian rambut mana yang perlu menarik. Siapa sih yang tidak ingin memiliki rambut indah dan menawan? Demikian juga dengan Hendra. Makanya ketika merasakan tanda-tanda rambut yang mulai rontok, ia langsung sibuk. Lelaki ini pun berusaha mencari solusinya. Setelah melihat sana-sini, akhirnya Hendra memilih metode akupunktur untuk memperbaiki struktur rambutnya yang mulai rusak. Metode pilihan Hendra ini memang agak jarang terdengar. Malum saja, akupunktur biasanya digunakan untuk mengurangi obesitas atau menyembuhkan penyakit. Cara kerja dari akupunktur sendiri terutama adalah melancarkan peredaran darah. Karena biasanya adanya keluhan daripada rambut itu adalah tidak cukupnya gizi yang masuk untuk ke seluruh tubuh kita, dari kulit kepala sampai ke ujung rambut. Biasanya yang mempengaruhi daripada kerontokan rambut adalah fungsi ginjal, kalau dilihat dari sisi akupunktur. Metode akupunktur rambut ini sebenarnya hampir sama dengan metode akupunktur biasa. Sebelum menjalani terapi, terapis biasanya memeriksa lebih dulu bagian-bagian rambut mana yang perlu diperbaiki. Setelah ditentukan, kulit kepala pasien diberi alkohol dan diketuk-ketuk dengan jarum bintang tujuh yang bentuknya seperti palu. Fungsinya untuk melancarkan peredaran darah pasien sehingga pengobatan diharapkan lebih optimal. Jika telah melewati tahap ini, maka terapi yang sebenarnya baru bisa dilakukan. Jarum ditusukan pada bagian-bagian yang bisa membantu pertumbuhan rambut. Lalu dipanasi selama 20 menit agar prosesnya lebih efektif. Meski kelihatannya menyeramkan, Anda tidak perlu khawatir. Tusukan jarum akupunktur ini tidak menimbulkan rasa sakit. Saya pribadi ya, nggak sakit kok. Seperti digigit semut juga, ya kayak gitu lah. Malah perihnya paling, kalau pada waktu diusap alkohol. Itu perihnya malah, itu sakit. Jadi pada tusuk, dicabut, nggak. Relatif, tidak sakit. Setelah 20 menit, baru jarum dilepas. Konon perawatan ini baru bisa dilihat hasilnya setelah 2 atau 3 kali perawatan, tergantung tingkat kerusakan rambut. Selain akupunktur, ada cara lain untuk menimbulkan rambut. Namun, ini khusus bagi Anda yang tidak takut dengan pisau bedah. Namanya cangkok rambut. Pada metode ini, dokter akan menanamkan rambut hidup yang diambil dari bagian belakang kepala ke bagian kepala yang rambutnya rontok. Seperti proses akupunktur, di sini mula-mula kepala pasien juga diperiksa untuk mendeteksi bagian mana yang mengalami kerontokan. Lalu, dokter akan membuat pola di bagian kepala tersebut. Tujuannya agar titik-titik tempat rambut akan ditanam menjadi jelas. Setelah itu, pasien dibius dan rambut mulai ditanam helai demi helai. Konon, cara ini terbukti paling efektif untuk menimbulkan rambut. Ya, yang unik itu rambut yang dicampau itu hidup. Jadi bukan mati. Dan dia tumbuh seperti rambut normal. Dan dia tumbuhnya tidak mengikuti rambut yang masih ada di daerah yang kotak tadi. Kalau rambut yang masih ada di daerah yang kotak tadi, itu kan sifatnya kurang subur dan makin lama makin tipis, rontok dan akhirnya habis. Dia tidak mengikuti sifat itu, tapi dia mengikuti sifat asalnya. Kan seperti saya katakan tadi, sering dari kepala bagian belakang, itu kita pindahkan ke tempat yang kotak. Dan dia akan tumbuh mengikuti rambut dari bagian belakang. Nah, Anda tertarik juga untuk memperbaiki tampilan mahkota Anda? Tinggal pilih metode mana yang Anda sukai. Akupunktur atau cangkok rambut?